Intro Satuan Reserse Poresta Tanjung Pinang Meringkus 3 orang penyalahgunaan narkoba Jaringan Lembaga Pemasyarakatan Umum Tanjung Pinang Ketiga pelaku yang ditangkap yakni berinisial IJ, HE, dan SM Dari tangan ketiga tersangka, polisi mengamankan narkotika jenis sabu-sabu Dengan berat kotor 234,04 gram Kaporesta Tanjung Pinang, Kombes Pol Heribertus Om Pusunggung mengatakan Tiga orang tersangka merupakan jaringan lembaga kemasyarakatan kelas 2A Tanjung Pinang Pelaku pertama ditangkap adalah pelaku berinisial IJ Di rumah kontrakannya di Jalan Bukit Cermin Kota Tanjung Pinang pada Rabu 3 Juli 2024 malam Dari pelaku IJ, diamankan barang bukti 0,88 gram sabu Dari hasil penangkapan pelaku, polisi kembali menangkap pelaku berinisial HE Dikontrakannya di pelantar Datuk Potong Lembu Sedangkan pelaku SM diringkus di Ruang Tunggu Bandara RHF Tanjung Pinang Pada Kamis 4 Juli 2024 Menuju ke Dari Yaitu tiket pusat lain air Penerpangan Makassar menuju Jakarta Kemudian tiket pusat batik Dari Jakarta menuju ke Mimpinang Ditangkap oleh jajaran kita Di dalam gelang-gelang Selalu ini informasi kita tumbangkan Di informasi melalui LAPAS Di tempat yang sama Kasat narkoba Poresta Tanjung Pinang Kompol Arsyad Menambahkan narapidana berinisial HE He, 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 ulang Di tempat yang sama Kasat narkoba Poresta Tanjung Pinang Kompol Arsyad Menambahkan narapidana berinisial HE Merupakan narapidana kasus narkotika Dengan barang bukti sabu Seberat 8 kg Dan telah difonis dengan hukuman seumur hidup APH dan apgatuk apgatum yang ada di wilayah Wilayah Tanjung Pinang Khususnya ada Pak Paman di LAPAS LAPAS Bung Dan Pak Edi juga di LAPAS LAPAS 3 Dimana kesinergian yang itu terwujud nyata Dimana kita dapat bisa mengungkap beberapa kasus-kasus itu Kasus-kasus yang memang Pasti terlibat di dalam warga binaan Daripada lembaga permasyarakat yang ada Namun semuanya bisa dapat mengungkap Karena senioritas yang tercapai dan terwujud Karena kami koordinasi dengan beliau-beliau ini Dimana bisa langsung akhirnya kita dapat pengungkapan Dengan barang bukti yang ada Kepala LAPAS UMUM Tanjung Pinang Maman Hermawan membenarkan Salah seorang warga binaannya terlibat kasus narkoba Yang ditangani Poresta Tanjung Pinang Untuk masalah handphone sebagai alat komunikasi narapidana Mengendalikan para pelaku lainnya Ia menegaskan pengguna handphone itu dilarang di dalam LAPAS Kalau ditemukan akan diberikan sanksi Terkait dengan handphone Tentunya handphone itu sesuatu yang dilarang Bahkan apabila ditemukan Warga binaan itu mendapat sanksi Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan